Halo semuanya kembali lagi bersama aku Ari Gustia hari ini aku akan bikin kreatif makeup tutorial atau tutorial makeup art air terjun sebenarnya makeup art ini terinspirasi oleh salah satu tiktokers aku lupa namanya siapa mungkin temen-temen yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya dan semoga temen-temen suka sama hasilnya dan juga temen-temen enjoy nonton video aku dan kita langsung mulai aja makeup artnya let's go ini sebelumnya aku udah pakai primer dan juga pakai foundation buat temen-temen yang suka main face painting kayak aku wajib banget nih sebelumnya pakai foundation foundation atau concealer karena supaya si face paintingnya ini enggak langsung nempel ke wajah sehingga kita bisa meminimalisir beruntusan yang pertama aku mau pakai lem dari Joico lem kertas habis itu aku aplikasikan concealer ini aku pakai concealer dari pixie so ini alis aku udah agak menghilang atau agak pudar selanjutnya aku kasih bedak marks yang warna putih nah aku masih pakai concealer brush karena aku males mau gonta ganti brush nah sekarang aku mau mulai berkreasi menggunakan face painting dan disini aku pakai face painting dari Viva warna pertama yang mau kugunain adalah warna coklat tapi karena aku enggak punya face painting warna coklat jadi aku gabungin ini face painting yang warna merah dengan face painting yang warna hitam selanjutnya aku pakai warna hijau dari face painting Viva biar warna hijaunya ini jauh lebih lebih muda aku tambahin face painting yang warna putih aku aplikasikan di bawah sini aku aplikasikan juga di setengah bibir sekarang aku mau kasih warna hijaunya di bagian sini dan sini yang belum tertutupi sama face painting oh ya aku lupa ngasih tau warna hijau yang kayak gini tuh aku gabungin face painting yang hijau dengan yang warna kuning karena kalau langsung pakai face painting Viva yang hijau kayak gini itu warnanya menurut aku terlalu gelap jadi aku kurang suka aja kemarin aku udah bikin pakai warna warna hijau kayak gitu cuma kurang bagus pakai aku ulang ini hasil yang udah kita kerjain tadi dan sekarang aku mau pakai face painting yang warna putih buat bikin air terjunnya seolah-olah kayak ada air ya gitu oh iya buat temen-temen aku mau ngadain Q&A lagi karena tuh kemarin banyak banget yang nanyain di tiktok aku maupun di instagram kayak gimana sih cara aku ngetik terus gimana cara aku pakai jilbab gimana cara aku pakai baju nah buat temen-temen yang di YouTube kalau ada pertanyaan bisa tulis ya di kolom komentar biar nanti aku bisa jawabnya itu sekalian di satu video jadi jangan lupa tulis ya di kolom komentar sekarang aku mau bikin pohon di samping air terjun dengan menggunakan face painting yang warna hitam untuk bikin batang pohonnya aku pakai face painting yang warna hitam dulu nanti baru bagian daunnya aku mau kasih warna merah untuk bagian daunnya aku menggunakan brush yang bentuknya kipas kayak gini terus aku juga pakainya tuh hanya di ujungnya aja jadi nggak ke semua brush itu aku pakaiin face painting ya ini udah hampir jadi dan sekarang aku mau kasih face painting warna biru muda di bagian atasnya masih menggunakan face painting dari Viva dan untuk di bagian bawahnya aku mau aku mau buat kayak batu gitu menggunakan face painting yang warna coklat untuk di bagian sebelah kiri nggak aku apa-apain cuma mau aku buat alis menggunakan pensil alis dari vanbo yang warna coklat tua terus aku sikat di bagian depannya terus aku sikat di bagian depannya ini hasil kreatif makeup atau art makeup air terjun kita hari ini semoga teman-teman suka dengan hasilnya dan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar karena nanti aku akan mengadain mungkin sekian dulu video aku kali ini sampai ketemu di video aku selanjutnya bye bye terima kasih